Saya di instruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan poin terus dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya supaya nanti enggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik insya Allah. Jadi itulah cara beliau, salah satu pelajaran kepimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik, adalah pemimpin yang legowo pertama, kedua pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah Presiden sekarang. Terima kasih.